cari yang pas dengan soulnya the soul atau memang ada apa namanya ada ini ada ya tidak cocok lah atau bagaimana ya wajarlah ben-ben kan sebelumnya nama the soul ini jiwa 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 ya Hai teman-teman semua ketemu lagi di podcast rame inspirasi dan tentu saja anda semua itu bisa mendapatkan inspirasi dari konten-konten yang kita sedikan dan hari ini kita kedatangan tamu spesial kalau misalnya nanti kalian mendengar kendaraan lewat dan sebagainya harap dimaklumi karena kita take videonya di outdoor dan cuacanya luar biasa dingin kita sambut everybody the soul pakai efek-efek kebutangan ya hahaha apa kabar teman-teman semua Alhamdulillah dingin akhirnya ada jadwal ya jodoh-jodoh jodoh 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 cuman ini tidak tidak paket lengkap ya biasanya pengaruh cuaca pengaruh cuaca tidak anak kira ya biasa kalau paket paket kalau misalnya manggung itu kalau ada yang pakai full, ada yang pakai tiga orang, pakai cuman vokalis. Tidak, tidak, tidak. Kalau manggung tidak dijual terpisah. Oke, keren. Cuman emang luar biasa. Tadi ada kamari pakai perahu atau? Lumayan menerjang banjir. Makanya agak-agak sadiki terlambat. Iya, 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 iya. Karena pengaruh hujan. Jadi teman-teman orang ada podcast ini sementara hujan, becek, becanda. Oke, jadi The Soul itu sendiri itu berapa orang sebenarnya? Aslinya The Soul itu ada 8. 8 orang ya? Sekarang ya? 8. Aslinya apa orang? Yang datang bertiga. Mungkin kalau misalnya mengusur penekalkan diri, kayaknya siapa sih yang tidak kenal The Soul? Banyak! Banyak! Jadi boleh satu-satu orang coba ini. Yang hadir, yang bisa hadir hari ini itu ada siapa saja. Iya. Dari ujung pesatu. Oke, satu-satu. Saya Iat. Oke. Di keyboard. Keyboard ya? Sampingkan diri. Ana Eka, dari vokal. Vokal ya? Dan Dewan Only? Saya Iat. Paling cantik. Paling cantik. Paling cantik sendiri ya? Saya Iat. Vokal juga ya? Mengucapkan. Selamat menempuhi depan. Tapi ada fun fact teman-teman. Jadi, jujur anak The Soul ini anak baru tahu waktu teman-teman itu manggung di My Food Court. Kebetulan ada blog kita di sana. Oh iya. Oh iya. Oh ini The Soul. Dan ternyata, ih di vokal sini anak kenal. Kenal teman lama. Lama sekali. Lama sekali. Bahkan sempat juga bikin videoclip. Itu salah satu aib. Dari seorang iin. Tidak. Berarti saya pernah proyekan bareng sebelumnya. Proyek dulu itu proyek apa ini? Kayak ada teman yang mau skripsi begitu ya kak ya. Tugas. Iya. Jadi tugasnya buat videoclip. Jadi terlibat buat musik, buat video. Jadi modelnya juga. Jadi model. Berarti ini selain vokalis pernah jadi model juga ya. Oh iya. Situ juga dia vokalis. Aku yang nyanyi. Aku yang nyanyi. Kawawan yang ininya. Aku maksudnya kawawan ya. Kawawan yang anu. Yang model. Model video. Eh yang sama coba. Yang kial. Aljupri. Kial yang model cewek. Aduh. Kial pahal ini ya. Dia sebilan itu benar. Dan yang ambil kamera. Situ bayu. Situ bayu. Situ bayu suaminya. Jadi terang sekenal. Sekenal tahun 2009 ya. 2008. 2008 ya. Ini dia lulusan PC ya. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus ya. Iya. Kita kenal baik karena sering nongkrong sama-sama di asrama. Pernah satu atap ya. Satu atap. Satu atap. Pas-pas juga terang di rumah tua ya. Waduh. Itu atap lagi ini. Makanya harap malam teman-teman ya. Gak ada izin. Nah jujur memang secara personal. Gak ini yang gini. Iya. Kalau misalnya dari. Eka. Iya. Dulu. Apa namanya. Sebelum nge-band atau memang dari dulu? Kalau nge-band itu sendiri sih sebenarnya dari 2000. Dari sekolah. Dari sekolah. Terus. Kanal Iin juga solo main lama juga. Karena waktu itu satu sekolah. Cuma beda angkatan aja. Beda satu angkatan. Satu sekolah beda satu angkatan. Terus. Dari sekolah itu solo nge-band bareng. Nge-band bareng. 2005-2006 lah. Juga jual nge-band ya. Kalau Bang Iaf. Iya. Apa itu? Di keyboard. Ini keyboard kan? Iya. Atau memang musik sendiri itu memang sama kayak. Tidak. Bang Eka dengan Iin. Dari zaman SMA. Iya. Atau malah solebi. Sol dari. Atau pas brojol terus main kibuk. Nge-nge-nge-nge. Iya. Betul. Dari SMP lah. Sudah mulai. SMP. SMP sudah mulai. Latihan. Latihan kursus ya. Oke. Jadi memang. Berdarah-darah. Jadi. Pantas. Teman-teman. Di sol itu hari ini tuh. Apa yang tidak kenal di sol. Banyak. Banyak. Bupati Langkat gak kenal. Apa? Bupati Langkat gak kenal. Oh iya iya iya. Tidak masuk itu jokes dot. Tidak masuk itu jokes dot. Tidak masuk itu jokes dot. Betul banget. Betul banget. Bantuk cirifa. Kalau cirifa bilang ini deh. Angkanya 7500 itu jokes. Jadi memang ini ya. Cuman. Anda penasaran. Di sol itu sendiri. Gitu. Kalau Anda lihat di. Apa. Riset yang Anda lakukan. Dari 2012 ya. Iya. Betul. Kurang lebih. Kurang lebih 2012. Nah. Di sol. Boleh enggak. Cerita. Awal mula. Di sol itu. Kenapa sampai ada di sol. Atau karena mungkin. Dulu pernah ada nama lain. Atau memang langsung di sol. Atau bagaimana. Sejarahnya lah. Iya. Sejarah. Orang tua. Orang tua. Orang tua. Jadi. The sol itu. Dari 2012. Memang. Resminya. The sol maksudnya. Tapi sebelumnya memang. Torang masing-masing kan. Ada band sendiri. Oh ada band sendiri sendiri. Betul. Guanta ganti band. Ada beberapa band juga. Nah terus. Sampai di. Satu titik. Torang ketemu. Torang bentuk nama. The sol itu di 2012. 2012 ya. Nah. Sedangkan. The sol itu sendiri juga. 8 ini. Kesini kesini. Awalnya. Torang berenam. Torang berenam. Torang bikin. Akhirnya makin kesini. Torang tambah ala tióp ya. Taas. Torang tambah saksafon. Torang tambah trompet. Torang tambah trompet itu kesini kesininya. Nah selain itu juga memang. Personil juga memang Dari 2012 itu Beberapa yang Silih berganti Sampai dapat formula Sampai dapat formula yang sekarang ini Yang dari awal 2012 Yang masih bertani itu sebenarnya Tinggal saya sama Makanya dorang dulu harus ada Itulah alasan kenapa Dua orang ini harus ada Keput banget semuanya Podcast begitu ya Kalau misalnya di podcast lain juga Om Ekat ya harus ada juga Sebetulnya bukan harus ada Yang berusaha untuk menyempatkan waktu Memang kebetulan Yang lain sibuknya Yang lain masih sibuk Berarti memang ini ya Jadi Nah ini yang menarik Awalnya Dari band masing-masing gitu Kemudian jadi The Soul Nah yang Ada inisiatif pertama itu Yang ajak Ibaratnya apa ya Kalau di market ini Nick Fury nya Yang buat cantol kamar Avenger Nick Fury Ini benar macam anak kamar Ini Kenapa cosplay Bikin kostum begitu Baru pas gitu ya Kebetulan anak Apa tadi Tata cala cumu Nick Fury Ini Intermezzo Kadang-kadang dapat Jaga dapat cumu McFlurry McFlurry McScream Kira-kira Oh gitu ya Berarti Nick Fury nya Kalau di The Soul itu Sampai ada The Soul Sampai ada Avenger ini Mungkin Bang Iyat Ya Om Iyat Om Iyat Om Iyat Jadi dari dulu itu Dari 2012 itu Ya saya juga kebetulan Hanya dipanggil Diajak Pas selesai studi Balik ke Gorontalo Diajak Ke The Soul Sebelumnya Nama The Soul ini Jiwa 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 Akustik dulu Oh Om Awan Artinya masih Adnet disini Nah setelah Berpisah beberapa Nah kita memutuskan untuk Mengubah jiwa ini jadi Inggris saja Jadi Soul saja Pulang ke Barat Parata Ya Esensinya sama Ya sama Cuma emang ya Seperti itu Sampai alhamdulillah Sampai sekarang Berarti memang Oh berarti juga Om Iyat Juga Apa namanya Sebelum ada Ini Memang diajak juga Kedalam ya Iya waktu itu kan Main dulu sama Eka Di beberapa tempat Dulu juga punya band sendiri Kemudian Setelah balik itu Ya Bang Gak ada Teman bermain Sudah gabung sama Jiwa ini Alinya jiwa berubah nama Sejiwa Bukan ya Bukan Jiwa berubah nama Jadi The Soul The Soul ya Oh Setelah Om Iyat berpisah Om Iyat bikin band juga Ianya Sejiwa Sejiwa Oke Asal Oso The Soul Kalau The Soul Fans itu disebut apa? The Soulmate atau apa? Bisa juga Soulmate Soulmania 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 mata panci NDP tugas itu Membacari namu Parafens The Soul Soulmate Soulmate Siapa tau ada yang punya ide Nanti bisa komen ya Iya Itu Jadi memang Orisime 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 Berarti Dan Apa namanya Personal dulu kan 6 orang gitu Yang berkumpul kamar itu Itu Om Iyat Atau memang sudah dari awal pas masuk sudah ada ini? Kebetulan sudah ada Memang sudah ada Sudah ada Sudah ada Tapi mereka sudah hilang sekarang Pokoknya tinggal Tinggal saya dengan Om Iyat Oke Ini baru ya Yang lain Yang lain ada yang paling baru bergabung Iyat 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 2 tahun kemarinnya bergabung Pas jaman-jaman 2020 Jadi covid itu ada hikmahnya buat the soul juga sama Iyat Kalau tidak covid mungkin tuh nanti tidak ketemu Paling so berkelan Di cafe to cafe apa semua Mau wabah lagi? Mau wabah lagi Amit-amit Korang so pas-pas di sini Alhamdulillah So pas-pas tidak usah Jo So cukup Jo Bosan di rumah terus Pak Iyat Jangan eng Nah yang menarik gitu Pas awal mula di soul Ini kan pasti gonta-ganti dan sebagainya gitu Dapat memutuskan untuk ada formulasi yang pas gitu Oh ini seorang Ini sepas-pas toorang begini Itu sejak seberapa lama setelah mulai di soul dari 2012 itu Maksudnya Ya mulai ada tambah Ada seksofon Ada ini Untuk tambahan seksofon itu kayaknya di 4 tahun belakangan ini Oh 4 tahun belakangan Karena Kebetulan dulu itu susah sekali cari pemain seksofon di Gorontalo Agak susah sekali Tapi Kebetulan bertemu dengan Seksofon kami Jimmy Namanya Tapi sebelum seksofon itu sebenarnya The Soul itu Trompet dulu Oke Tunggu saya mau kasih PR ke editor Yang tidak tahu Jimmy ini dia Oh Ini mukanya ya Ini wajahnya Oke PR untuk editor Terkerja Terkerja Tiga vokal Kemudian kita kurangi aja dua vokal Karena budget biar lebih fit ya Lebih fit ya Terus ada band seperti biasanya Band reguler seperti biasanya Kan memang kebutuhannya dua vokal Karena kemarin kita buat The Soul itu ya Tidak ada proyekan untuk mau recording Tidak ada proyekan untuk bikin karya Oh Hanya mau bermain di reguleran Di KTKP Oh di KTKP Oke Awalnya itu deh Awalnya itu Memang dari situ sih sebenarnya Iya Cuma memang Semakin kesini ya Karena kita orang mau juga bikin karya Dan supaya Tunggu bisa nyanyi Kapan itu Tunggu bisa nyanyi karya kita sendiri Sendiri di atas panggung Oke Jadi sampai kapan kita bawakan lagu karya orang terus Ah iya iya Makanya sekarang itu kalau tidak salah ada 6 single ya Iya Ada 6 single yang sudah rilis Oke Tahan itu dulu sabanta Tunggu bahas 6 single nya itu Nah Awal itu berarti dibentuk itu memang untuk dari cafe to cafe Iya Cafe to cafe event Nikahan Event Nikahan Sebagai memang dari awal seperti itu ya Betul Konsepnya dan sekarang yang alhamdulillah Masih juga Masih juga ya Dan justru lebih masif lagi ya Iya Amin Salah satu lahan ya Balanga Oke Balanga Balanga ya Nah ini ada yang menarik Dari ini tadi kan sekarang Iin baru masuk gitu Nah berarti sebelum ada Iin Vokalis yang tadi ada tiga orang itu Iya Ya Sudah di band yang lain atau sudah tidak Memang sudah pensiun Sudah solo karir Solo karir Ada yang solo karir Ada yang lain Ada yang lain Memang ada apa namanya Ada ini ada Ya tidak cocok lah atau bagaimana ya Wajar lah band-band Tengah kayaknya Ini pertanyaan menjebak kayaknya Ini pertanyaan menjebak kayaknya Ini pertanyaan menjebak kayaknya Tidak ngepikin ya Semata tawang kencang sekali Eh Kalau tidak mau jalan Kalau tidak mau jalan tidak apa Kamu tidak tinjong Kamu tidak tinjong Karena kebetulan Eka pun ini Omega ini juga Lama juga meninggalkan The Soul Waktu itu ada berapa tahun itu tugas Tugas negara dia Tempat lima tahun Oke Pindah ada tugas kerja Dan pindah di luar kota Luar kota Di luar kota Dia pun sempat tergantikan Oh Oke Jadi The Soul berjalan ya Seperti itu Ada vokalis kemarin Nah Seperti itu Jadi di band itu Ada banyak kepala Pasti punya ego Dan lain-lain Iya Sehingga Kalau memang sudah tidak bisa Jalan bersama Keputusannya Harus berpisah Layaknya si band biasa kan Iya Band pada umum Band band pada umumnya Yang saya menarik tadi Ada bilang Om Eka tadi sempat Sempat Wakum Ada pekerjaan Ada tugas Ada tugas luar Nah Di samping nge-band Ini personil Personel The Soul Ada set job lagi Selain nge-band Atau memang Main job ini Memang Musisi Alhamdulillah Beberapa sih memang Ada set job juga Ada set job ya Kalau misalnya Om Eka sendiri Oh Ini yang Tidak masalah Kalau misalnya Jari mana Ada Ada Kebetulan saya kerja di satu Company Salah satu company Ini sih Apa namanya Yang bergerak di bidang Distribusi Distribusi Jadi Produk-produk Air minum lah Oke Apa Boleh mau cuman Ada Aqua Apu Sayangnya bukan Aqua Tolonglah Bukanku Ia Ia Oke oke jadi itu ininya ya alhamdulillah kan sebagai 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 seharusnya merendah kebetulan sebagai sales manager sales manajernya jadi memang berarti teman-teman yang mau kolaborasi dengan aku ya hubungi kalau iin ibu rumah tangga ibu rumah tangga ibu rumah tangga ya di rumah tangga baru ke si les juga ada les nyanyi ya les nyanyi dong kawan-kawan oke saya kirakan siapa tahu les taekwondo hahaha oke kalau om ias kalau saya kebetulan akademisi kak akademisi dosen iya di di iksan di iksan ya ngajar musik juga keyboard juga atau tidak beda beda ya saya lihat juga ini kan seorang programmer programmer guys sayang sekali sudah di ini apa sudah di personalnya di sol digital itu masih rekrut ya iya 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 ada masih sendjob masih bisa ya masih ada proyek kan oke berarti memang sisi lain ya sisi lain teman-teman yang lihat mungkin di panggung itu kalau dengan skill mereka bermusik ternyata ada skill lain dibalik itu di betul-betulnya ya kayaknya cuman aku yang memang cuma tahu cuman musik itu iya kawan karena aku sebelumnya itu pernah nyoba juga kuliah yang non musik cuma satu semester sama ujian aku tinggal berarti jiwa di musik ya cuma itu aku bisa kayaknya oke berarti solnya itu memang soalnya berantapulik kali ya hahaha aku bisa deh Mbak Mata ah iya 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 kalau mau masuk bahasa ingpatnya ini anfit nih hahaha jatan tita hahaha keren ya berarti ada yang programmer berarti dengan latar-latar yang berbeda-beda ada yang itu mulia sekali rumah bisnis apa namanya profesi ibu rumah tangga itu multitasking cara yang bisa coba kita ingin tanya kedua bapak yang disebelah kiri kanan ini oh cuman ini cocok ada orang di kerasa dulu pakai-pakai si mengkin ini baru ada baswa anak hahaha betul tapi apa namanya dari sisi pekerjaan kemudian juga dari sisi keluarga full support dengan ini dengan Alhamdulillah Alhamdulillah sejauh ini ya kalau masalah sejauh perintahan kan kita orang itu dua-duanya harus ada sekalian prioritas begitu oke memang karena dua-duanya juga digaji toh iya 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 baik orang di perusahaan digaji di sini juga bukan bukan gratis jadi memang harus bisa orang harus tanggung jawab di band ya memang harus memang harus ke band ya jadi fokus ya definisi fokus sesungguhnya itu bukan pilih salah satu tapi ya bagaimana ketika ada dua dua-duanya bisa jalan dengan iya betul fokus disitu ya bagaimana kalau dua tiga-tiganya jalan dengan oh iya iya tambah satu berarti ada poli lagi yang masih bisa tambah job lagi ini kita rumah cinta job guys hahaha selama itu menghasilkan tapi dari perusahaan tidak ada ini ya jangan sampai ada dikorbankan oke cuman menarik ini dari Om Eka tadi gitu sales manager aku di Gorontalo ya ketika misalnya nge-band sementara nge-band dan sebagainya kira-kira nyami juga ah ini ada pitching dengan klien apa semua gitu makanya saya bilang nge-band ini adalah salah satu nilai plus untuk penunjang kerjaan karena selain dari situ juga orang bisa dapat klien bisa dapat customer juga dari situ kadang orang oh aku mereka kerja di Aqua ternyata Oh ya kayaknya apa tuh begitu juga selanjutnya sebaliknya customer aku ternyata pekanya vokalisnya disaulah begitu jadi ada event Aqua disaulah ini oke saling bisa saling oke dan itu sekarang terjadi sekarang Alhamdulillah sekarang sangat-sangat membantu dari kalau dari ini dari kampus Ya sama juga sama juga dingin di mahasiswa itu bagaimana gitu Oh sudah minta foto apa gitu mahasiswa minta-minta nilai aku nyanyi kalau pekura apa yang panggil pak Oke iya 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 kurang nilai ada sempat waktu latihan mahasiswa mau ases-aseskripsi, kasihan juga langsung sur datang ke venue saja kebetulan masih longgar-long kan oke jadi memang ini semua ya? iya adalah fleksibel lah kalau masih bisa kita orang selesaikan ya langsung selesaikan dan kayaknya tuh orang hampir semua ada set job pemiat ya? iya hampir semua ya? oke menarik ini nah kalau misalnya sekarang kan ada 6 single lalu ia tidak menutup kemungkinan mungkin akan ada album amin ada kepikiran kesana juga enggak? bikin album ada ada sementara di masak lagi digarap lakukan saja menunggu dan bisa secepatnya nah kalau soal itu kan tadi ada set job juga dan kemudian bisa ini semua kalau disuruh ini bukan pilihan pekerjaan gitu orientasi atau misalnya skala prioritas kalau misalnya saat ngeband di The Soul gitu itu mikir dipecuan pecuan The Soul ya terang tahu lah sekarang itu The Soul itu apa namanya band dengan bayaran termahal loh nah Amin 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 Dan fakta saat ini seperti itu oh iya fakta saat ini seperti itu karena ada juga kadang di di no kina itu kan ada di beberapa beberapa tampa di food court gitu ya ketika misalnya undang sapa itu biasakan ada apalagi disitu menepi harga nah desol itu mau dibawa ke sana gitu artinya dengan sekarang yang ada bayangnya tinggi tidak peduli nanti mau nyanyi lagunya siapa yang penting desolnya atau nanti akan fokus untuk nyanyi lagu sendiri berarti goalnya itu pilihan duanya itu cuan atau karya seperti gue kalau jadi begini kalau misalnya kata Indra Ajis ya siapa itu? siapa itu pokoknya orang jadi sebelum kita editor lagi ide bagus focal coach, focal director untuk banyak ini lah jadi kata dia itu jadi sebelum kita ingin membuat sebuah karya itu sebaiknya kita membantu komunitas dulu oke sehingga kalau kitorang bikin karya tapi tidak punya komunitas nantinya karya kita mau kemana siapa yang akan mendengarkan nah yang diselakukan sekarang dari 2012 sampai sekarang ini ya salah satunya itu kitorang membantu kitorang punya komunitas dulu sehingga pada saat kitorang nanti insya Allah sudah beberapa single dan ini insya Allah akan terbit album itu sudah ada yang mendengarkan nah pertanyaannya kalau misalnya kita lebih memilih antara karya dan membawakan lagu orang lain ya itu juga pilihannya agak sulit karena kalau misalnya kita bisa juga kita lakukan hal misalnya idealis ya langsung kitorang musika kitorang punya karya tapi juga agak meragukan juga karena ya itu karena komunitas yang kitorang bentuk itu belum cukup untuk sekarang ini nanti juga ada siapa ini ya gitu ya tapi kalau misalnya kitorang masuk dulu dengan beberapa karya orang lain sehingga mereka kenal nah baru kita lepaskan satu-satu single disitu sehingga bisa kenal kita eh the soul dari single orang lain oke terima kasih single orang lain iya iya sebenarnya kalau mau mau lebih menjawab lagi pertanyaannya ke awal ya semua impian orang nge-band itu atau musisi yang mau bentuk band itu pasti ujung-ujungnya pengen karya karya kalau disandainya disuruh pilih pasti to orang pengen di atas panggung to orang mau bawakan to orang pilih karya sendiri kalau misalkan cuma kan yang kembali lagi yang kayak om niat bilang bahwa to orang harus ada komunitas komunitas to orang mau jual kemana dulu ini betul saya sepatut anak rasa anak rasa kau orang karena lo kita ini kan suka kemana-mana lo kita song lagi lo kita musik ada musik ada musik ada komunitas dulu oke kalau lo kita namanya loki fans keren 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 yang menarik tadi ini jadi saya memang sepakat dengan itu apalagi kalau masuk industri ini kan so The Soul ini sekarang sudah bukan lagi tentang nge-band ya tapi tentang industri sepakat industri kan dan industri seni biasanya jadi nah ketika kasih keluar karya kalau tidak ada yang dengar ngapain juga betul iya tapi sebenarnya karya itu pasti akan mencari pendengarnya sendiri jadi mau apapun yang kita orang buat sebenarnya dia akan mencari pendengar yang ada kan orang kan biasanya punya selera musik lagu selera lagu yang terang dengar karena itu karena kita orang sudah memilih jenis musik itu sebagai kita orang punya teman dengar jadi sebenarnya mau apapun buat teman-teman yang lain yang memang ingin berkarya berkarya saja khawatir berkarya itu tidak ada yang berdengar sebenarnya itu harusnya di kesampingkan dulu luarkan aja dulu ya maksudnya kita orang bikin karya dulu yang mau dengarkan atau tidak pastinya kan mau punya pendengar sendiri pendengar sendiri ya cuman nah ini pilihannya lebih sepakat mana biasa di setiap bidang itu ada itu kalau di industri bisnis, industri seni ada yang namanya idealisme di seniman juga ada seniman yang idealis nah the soul ini pilih mana gitu apa namanya global yang idealis atau komersil nyatanya sekarang kalau menurut aku kayaknya komersil ya komersil iya kalau dulu kayaknya agak agak kalau dulu iya agak idealis dulu agak idealis tapi sekarang sudah mulai karena kan kita orang kan di hire di hire oleh pemilik misalnya tempat makan ya untuk hibur ya orang datang situ ya harusnya keumpengannya yang masuk juga kan masuk iya jadi kalau misalnya kita orang bawa lagu idealis terus yang nonton ini hanya main handphone tidak ada interaksi itu kan kalau menurut saya di The Soul itu kayak kata Kak Iswan tadi ya The Soul itu bukan cuma sekarang itu level itu tidak hanya untuk main band saja pulang terima duit tidak tapi bagaimana kalau menurut saya orang The Soul main itu bagaimana itu adalah panggung untuk presentasi untuk punya musik sehingga eh siapa tau ada yang suka mau kontak kita lagi iya orang pokoknya pulang abis nonton The Soul bahagia iya itu tujuannya bukan jadi mau tidak mau kita harus ke iya bahwa musiknya memang sedang hype iya punya kenangan musik-musik jaman dulu kan lagi naik lagi sekarang kan lagu-lagu jaman dulu kita coba balkan lagi tapi mungkin komersialnya The Soul itu tetap maksudnya tetap masih karakternya The Soul iya tapi tetap sekomersial-komersialnya The Soul itu tetap selektif lah milih milih lagunya tetap masih ada milih lagu kalau milih klien pernah nggak atau ada disitu selektif gitu di milih klien sebenarnya orang tidak 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 memilih maksudnya tidak menetapkan klien apa saja atau siapa yang harus orang terima atau tidak justru kalau menurut anak makin kesini justru klien yang akan memilih mau filter siapa band siapa yang dia mau pakai bagi sesuai dengan acaranya sesuai dengan acaranya sesuai dengan budget iya iya dan sebenarnya kalau budget itu sebenarnya tidak ada bilang The Soul ini ini band paling malas sebenarnya tidak juga begitu karena di Gorontalo sendiri di provinsi Gorontalo sendiri secara personil band terbanyak itu kita orang orang banyak belum crew ya jadi memang sebenarnya dengan budget ini dengan budget ini tidak cukup bukan tidak cukup maksudnya sebenarnya sama saja terbanyak ini dengan yang lain sebenarnya cuma karena terkesan besar karena terbanyak bagi banyak nah iya sebenarnya itu sih sama saja tidak ada tidak ada yang cuman ada pengalaman tidak gitu ketika misalnya mau di Dilan empat tawar ya kalian tahu lah Gorontalo rahasia umum gitu ah cuma menyanyi masa mau diminta begitu hei kan biasa ada seperti itu kan nah bagaimana Desol ini atau begini katakanlah saya misalnya kliennya eh Desol itu mau memanggung mana sampai event karena cuma punya budget segini gitu dan ternyata itu memang tidak masuk dari kategori budget yang memang teman-teman Desol ini menyikapi itu bagaimana ah itu sering gila emang berat sebenarnya jadi pastilah ada yang ada yang akan menawar budget dan itu hal biasa lah dalam marketing kita kan juga menjual jasa ada juga yang bilang tidak lama bermain cuma 30 menit tapi kan tunggunya itu lama sekalian kita tidak jadi kita itu mau main 30 menit main 2 jam durasi yang normal itu ya kita juga tetap harus performanya harus memang stabil gitu iya aku kan pake pupur tetap full memang semua main rapuh-rapuh aku mau setengah pupur nah itu dia tapi ya sudah kita komunikasikan dengan baik kita komunikasikan ya kita komunikasikan dengan baik kita punya kasih tawaran jadi karena juga beberapa orang yang hire Desol itu kita mau nye-input kelendingan sama sound system nah sound system yang kita pake juga sound system yang bukan sound system sembarangan juga makanya itu ya vendor yang kita orang pake untuk sound itu juga punya punya harga juga dan yang pake bisa meng-cover itu juga yang bikin mahal jadi saya kasih pilihan kalau misalnya memang budgetnya tidak itu ya kita bisa kasih opsi ke sound system yang lain atau misalnya untuk weddingan ya sesuaikan juga dengan jumlah tamu atau gedung yang ditrompakan tapi kalau sound system misalnya dia bilang pake vendor lain apakah itu tidak merusak performanya Desol kalau misalnya dari sound system oke jadi kalau misalnya dia kasih tawaran The Soul saja biasanya saja biasanya saja soundnya ya bisa juga tapi saya kasih referensi ini yang mau dipake kalau pun sudah punya pilihan ya kita akan kirimkan riders kita ini kebutuhan tanggung kita dan lain-lain ada kru yang akan komunikasikan dengan dia biar itu juga jadi masalah band apapun yang bermain kalau sound bermasalah pas yang ini ya pasti hancur juga pas yang hancur juga karena kan yang deliver itu kan audio kan jadi masalah pun termini tapi audionya ya biar sobat uratin pilihan kalau bahas sungai amazon oke makanya ideal itu ya soundnya emang harus sekalian atau referensi dari kita makanya rumah tua itu belum pernah undang Desol karena trampe sound cuma sound bluetooth guys jadi cuma spesialis youtube pake sound nah ini yang ini apa namanya yang saya coba perjalanan dari Desol itu sendiri gitu ya dari 2012 gitu kemudian gonta ganti personil gitu meskipun tidak terucap gitu apa alasan sebenarnya dari kenapa terus ada gonta ganti personil gitu sampai ada di titik ini sampai ada di titik ini nah kira-kira mungkin teman-teman yang nonton itu pengen tau gitu apa sih DP rahasia gitu apa sih sebenarnya yang tim Desol lakukan sehingga bisa konsisten sampai hari ini dari panggung ke panggung wedding ke wedding event ke event bahkan sudah ada 6 single dan insya Allah nanti akan ada album gitu bagaimana sih meramu dapurnya formula ya formulanya itu deh itu ya ada lidernya nggak di Desol oh pasti ada namanya bukan namanya satu tim itu kan pasti harus ada yang leader yang harus ada yang di oke dan kalau di Desol sendiri ada om ya iya 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 maksudnya bukan leader juga maksudnya dipercayakan untuk jadi aransemen ya menerahkan gitu ya nah satu suara lah supaya ada tau itu ini yang jadikan biasa orang lihat di panggung itu kompak luar biasa bahkan ini luar vokalis ya kadang-kadang ketika misalnya ke menyapa penonton dan sebagainya itu kayak kompak gitu tak tokannya gitu nah di belakang layarnya itu seorang kan tidak ini eh kan harus begini harus begini nah itu bagaimana di Desol sendiri kelihatan kompak ketika tampil dan kemudian spektakuler amin itu karena kalau misalnya saya riset lagi kenapa Desol maksudnya band lain juga oke sudah-sudah sangat-sangat oke juga nah sebenarnya yang membuat mungkin ya kayak membuat kita orang seperti ini adalah trupanya proses yang di jalan dari dulu sampai sekarang itu oke jadi kalau misalnya ketemu bermain dengan teman-teman yang baru itu ya bermain-bermain oke saja cuma memang agak susah gitu kode-kode tapi kalau dengan Desol cukup eh sudah tidak usah tahu itu apa yang maksud jadi seperti itu jadi kalau misalnya kita orang terlihat-terlihat ya terlihat kompak itu ya mungkin karena sudah terbiasa dan sudah berproses lama kan sama-sama di atas panggung sudah sama-sama tapi juga kita orang biasanya kita orang briefing dulu di belakang lagu konsepnya bagaimana gimmick 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 karena itu kan salah satu untuk ya begitu pemanis lah iya 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 menarik kalau klien pernah ada yang request gitu yang misalnya kostumnya harus aneh-aneh banyak kebutuhan tema acara sebenarnya iya 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 itu tutup mata satu juga jika ini berani iya 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 inkap yang sampai tolong pinjem sepatu apa oke pokoknya begitu-begitulah totalitas ya memang ya untuk berusaha ya profesional pernah manggung di luar Gorontalo misalnya diundang luar Gorontalo sejauh ini orang di yang paling jauh dimana yang belum ada paling di Bormut Bormut ya paling jauh itu Tidak ada kepikiran gitu mau misalnya mau tour solo gitu tour solo amin 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 harus album dulu dong gitu harus ada dulu yang mau jual baru mau bercetal jalan-jalan maksudnya mau tour-tour cuma bawa lagu orang nanti kena ini ya kok kirain tidak di di kota-kota tertentu juga ada band-band seperti itu juga ada ngapain jauh-jauh menggunakan show oh iya 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 batal 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 6 single itu di platform apa saja kalau misalnya orang suka dengar hampir semua kayaknya hampir semua ada sekarang iya di platform di spotify atau musik semuanya YouTube musik juga sudah kalau misalnya dilihat dari data itu sudah ada beberapa orang yang dengarkan bisa kelihatan ada kalau yang paling itu di YouTube yang single terakhir sama single terakhir itu ya sama i-in kan Oke sama ada dua tiga ya tiga single yang berapa 400 400 dengan perbulan pendengar perbulan perbulan tapi selesai spotify spotify yang di YouTube 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 5 juta woi amin 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 kalau misalnya dari sempat ada ini nggak misalnya di akun Instagram The Soul misalnya dari luar dari luar Gorontalo lah dari jauh gitu kak aku suka dengan ada di balagulaku awal di belakang yang di YouTube itu channel YouTube The Soul itu juga banyak bahkan beberapa single The Soul yang pertama kayak semesta merindu itu banyak yang cover terima kasih juga ada di Kalimantan juga sama rindu itu bahkan ada mahasiswa jogja yang bikin tugas akhirnya itu pakai single The Soul yang semesta merindu maksudnya sangat ini juga sangat takjub juga ya kan banyak sekali kenapa harus yang di padahal tidak kenal iya jadinya ya video klip yang semester marid itu kebetulan kemarin masih video lirik yang official videonya pakai punya dia oh jadi pakai punya dia jadi tar-taran disitu ya sayang waktu dulu orang take itu belum ada lagu di soul ya 2008-2008 penjudul lagu itu lagu ku next question kalau yang itu yang bikin lagunya single enam single ini yang bikin dirinya yang bikin ini itu kerja bareng-bareng atau ada misalnya yang memang bebe tugas oke karena bikin lirik orang yang aransemen lagu iya kebetulan liriknya ada beberapa single yang saya dan istri saya tulis ada juga yang kerennya pemain drum tulis untuk komposisi ya saya kasih gambaran dulu mereka yang masak sama-sama si drumnya bagaimana akhirnya ketukannya jadi karya bersama ya iya 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 dari luar sudah pernah ada tawaran gitu ke label mana ada label yang misalnya kasih tawaran kalau di jaman sekarang publisher ya kemarin ya ada teman publisher yang tawaran dari keluarga cuma untuk label itu yad belum ada ya karena ya ya jaman sekarang kan semua bisa produce sendiri kan telek streaming sampai promo juga kan sekarang lebih muda beda kayak dulu ada terus sekarang kan ada IGG iya kok dulu kan kos produksi dan kos promo itu lebih besar kos promo ya terus radio dan lain-lain sekarang kan ya ada juga ini orang radio yang selalu support sebanyak media yang support ya sudah ada iya maksudnya Alhamdulillah sudah muda kak jadi bikin album dengan produksi sendiri pun oke-oke lah ya oke-oke saja cuma memang terkadang kita butuh itu butuh eee promo yang lebih itu harus misalnya ada public figure ya misalnya story promonya atau kasih share promonya karena itu yang main buat juaraan lah ini kok 0435 ada ini masih guys shiit ah iya 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 boleh 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 tanya mana nih kak? sportainment oh iya sportainment ya kaya paka-paka bulu kemarin ya oh iya 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 nah kalau ini ada nggak dari teman-teman ada soal sendiri soal pembajakan soal pembajakan pembajakan karya maksudnya kan ini kan sekarang single single itu pun sekarang di upload itu ke platform-platform yang kadang juga ada yang gratisan yang orang bisa dengar iya 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 i Oh gimana coba? Sampai ada haters Oke, kalau sekarang belum ada haters ya? Taaah Haters terselubung begitu ya? Taaah Belum nampak Haters itu adalah fans yang tidak tersebutkan ya? Boleh Boleh Hader ya Nah, dari bajak tadi Kalau pembajakan bagaimana? Kalau pembajakan Jadi, kebetulan kalau misalnya kita upload lagu itu kan pakai musik agregator Musik agregator itu DSP ya Jadi ada beberapa peraturan yang harus kita sepakati Kita setujui Pertanyaannya punya karya, jadi karya kita itu diambing oleh mereka Oke Musik agregator Ada juga di Gorong Talos sudah ada musik publisher Namanya Idit Timur Iya Semoga The Soul di ajak bergabung Eko, Eko Show Itu Iya Biar Trump punya karya ini Dilindungi juga Kalau musik agregator sekarang yang 6 single itu Ya sudah Insya Allah sudah dilindungi Sudah dilindungi ya Kalaupun ada yang mau cover, ada yang mau remake juga Nantinya dari Youtube kan sudah ada Pembagiannya Pembagiannya Sudah ada Dolar kuning Klaim bisa bagi 2 penghasilan Silahkan cover sebanyak banyaknya Oh gitu ya Kalau ada yang mau cover 100% itu Dari Youtube pendapatannya ke dia Tidak ada dia share ke yang lain Tapi kalau single atau karya dewa yang lain bisa Oke Belum se-crest itu maksudnya Tapi akan kesana juga ya Amin Sekali lagi impian untuk bermain band musisikan Rata-rata pasti seperti ini Ke arah sana ya Oke kawan ada bilang tadi cuan dengan Atau karya Berkarya untuk kepecuan Iya betul Berkarya untuk kepecuan Berkarya untuk kepecuan Iya Berkarya untuk kepecuan Iya Amin Bentuk penghargaan itu ya Iya Kenapa tidak Oke Keren sekali teman-teman Dan yang saya masih penasaran tadi gitu Yang belum terjawab Iya Tour Iya Tour Setelah album ini Album nanti akhir mungkin Siapa tahu bisa di spill Tapi nanti di akhir video Iya Kalau misalnya toh Sudah ada albumnya Lalu kemudian untuk tour Mau langsung tour Sulawesi kah Atau langsung mau ke Keluar dari pulau Keluar dari pulau Iya maksudnya dari pulau Sulawesi gitu Mau ke Kalimantan ke Jawa Kalau Jadi kalau misalnya Rencananya sudah bekerja Tentunya kita harus butuh Promoter dan sponsor ya Nah oke Karena itu kan pasti Menghabiskan banyak biaya Karena namanya tour ya Bukan mendapatkan om Tapi menghabiskan Habiskan Jadi Target kita itu Promosi Iya Target plus tour itu Belum terlalu jauh sampai Kesitu Ya mungkin kita Ya promo di Sosial media dulu Itu yang belum Karena penjualan di digital platform Kan lagi Lumayan bagus-bagusnya Lumayan bagus-bagusnya Jadi itu Single sub deharat rilis itu Kita coba promo ke beberapa cafe Atau food court yang ada di Gorontalo dulu Oke Jadi model promonya seperti itu Iya yang kecil-kecil dulu Atau juga kita Misalnya diundang di event Event besar gitu Yang pendamping atau band Jadi band pembokatus ya gitu Pas itu orang sisip Sisip ya Sisip sedikit Oke Jadi itu bentuk promosinya ya Ya untuk sementara Tetap tuh orang ada plan Jangka panjang itu Tetap Cuma mungkin Yang namanya plan kan Pasti ada plan yang Yang jangka panjang dulu Mulai dari yang kecil Mulai dari yang kecil Terus jangka panjang Ya mungkin yang paling penting Kita orang pake plan ke depan ini Yang ada di depan mata Adalah bagaimana Kita orang pake album ini Rampung dulu Oke Kalau gitu Kalau surah Rampung nanti Mungkin yang kawan Maksud itu Sampai next ya Seluruh Indonesia Bahkan dunia Amin 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 Untung kita orang ini Alhamdulillah di jaman sekarang Iya Penyakit kayak di Ambon Yang di ujung timur sana Kita orang dengarkan Nompek karya di Youtube Akhirnya tenar Tiga live Akhirnya dia bisa diundang Kemana pun Siapa tau udah soal jadi begitu Oh oke Alhamdulillah Ya memang gitu ya Harus ada karya dulu Karya yang itu Harus ada karya dulu 6 single belum cukup berarti ya 6 single itu Iya Harus ada Ada Terang lagi ngebut sih nih Sisa lagi Sisanya lagi Oke Ada album kan Walaupun di jaman sekarang itu Kalau melihat dari band-band yang lain itu Kayaknya Untuk album itu Kayaknya tidak Ini mereka ya Karena kan jualan single itu Kalau di digital platform itu Dijual per single Per single Orang mendengarkan juga streamingnya Dihitung per durasi dia memutar Ya Albumnya Tapi Untuk eksistensi band itu Memang harus ada album Harus ada album ya Oke Tentu bisa eksistensi ya Biar sejarahnya Yang itu 7500 Gitu Iya Ya Oke Kalo masih kayak 7,5 Keren ini Kalo manajer di ini Ada ya Sudah ada manajemennya Di soal sendiri sudah ada manajemennya Yang ngatur soal ini Yang nanti cari job dan sebagainya Untuk saat ini Kita masih sendiri sih Ada beberapa sih Ada beberapa sih Ada beberapa sih yang coba nawarin Cuma emang Kayaknya itu orang Memutuskan untuk Bersama aja Tidak Bersama Tidak Bro ini kayaknya cocok Bisa ya Guys Biskom Sama gue yang kamera dia guys Berarti sekarang masih ini ya Iya Iya Sama ya Kalo sudah Ya ribet ini Urusannya Memang harus butuh Iya Harus ada menjaga Semulai itu orang pikirkan sih Semulai berasa sih Di meeting Di meeting terakhir Karena memang Kita berusaha untuk ada Ada evaluasi Memang Ya mungkin konek dengan Kewaan-kepertanyaan awalnya kan Bagaimana sih kita orang Bisa Bisa bertahan sampai sekarang Iya Nah itu Selain itu juga tetap Ada meeting evaluasi Ada evaluasi Ada Tiap apa gitu Apa setelah manggung Atau tiap bulan ada jadwalnya Terus ngumpul sama-sama Kita orang sih tidak tetapkan Kapan Cuman se Setorang P Waktu yang pas mumpung Kita orang pikir Ambil keputusan di grup Ayo Kita orang meeting yuk Evaluasi yuk Sampai Kita ketemu ya Harus ketemu gitu Bahas segala hal Semua hal yang ada disitu Kita orang bahas Selain kita orang Sebelum perform Ya kita orang bahas Kita orang list lagu apa Kita orang berdoa juga Kita orang tidak lupa Karena kan Identik dengan Kita orang punya beban kan Ketika kita orang mutampir itu Kita orang identik dengan yang Kita orang tunggu bagaimana The Soul itu bisa pecah The Soul itu bisa Bisa menghibur Nah itu yang jadi PR berat Kadang-kadang kita orang mau tampil sebelum Tampil itu Kita orang PPR itu Bagaimana kita orang Jangan sampai Berusaha untuk Tidak Garing Iya Jangan sampai garing Dan jangan sampai gagal Dan itu PR paling besar di vokal ya Ya semua sih kawan Dari list lagu Yang buat list juga Yang buat musik Karena kebetulan kan Ada Om Yat yang ngatur list Ada musik directornya juga Om Yat Nah tetap Om Yat tetap tanya ke orang ya Lagu ini pertama apa lagu Karena Ya pasti barembuk Betul Yang paling penting menurut Tiga empat lagu pertama itu Tiga Di PR nya terang itu Tiga empat lagu pertama Kalau solo jalan Pecah itu Pasti selebihnya Pasti pecah Sampai di ujung-ujung Oke itu data ya Siap Ada rahasia satu dari desolong tbongkar Jadi bagi teman-teman yang lain yang punya BN Silahkan Kami mengucapkan Sama-sama Silahkan di modifikasi Amati tiru modifikasi Jangan amati tiru plek Ya Tapi modifikasi Dengan gaya sendiri Alhamdulillah Dan itu satu rahasia Ya Itu rahasia desolong sampai sekarang Dengan doa Dengan doa itu yang paling penting nah masalah fans ini pasti kalo misalnya ada event dimanapun entah pasti liat langsung ataupun liat di story-story temen-temen ada orang yang lihat terus itu yang ada segaris keras ini ada itu satu juga pernah ngga ketemu dengan fans fanatik seperti itu dan itu aneh-aneh atau hal lucu dan sebagainya yang ketemu mungkin di backstage atau saat lagi manggung dan sampe sekarang itu jadi bahan obrolan temen-temen The Soul ketika mau di acara apapun ada ngga? pernah ngga? kalo aneh tidak sih cuman lebih ke lucu kayak terang merasa di apresiasi kayak terharu diorang mau ikut kemana pun The Soul manggung diorang selalu ada lebih ke kebanggaan terang-terang perform dari Suhawa sampe di Gorut oh dia ada kok bisa bila-bila lain dia menyempatkan waktu untuk nonton begitu untuk sekedar mba story dan mau take 4 orang supaya jadi itu yang bikin yang munculnya tidak pas ada pesta gitu ada selinarnya yang tau-tau menyelinap jadi diorang lah diorang segeng baru yang dapet undangan ini satu orang jadi diorang yang masuk di situ ada stop saking sampe begitu ya ada pengalaman menarik ini ini waktu temen-temen waktu di My Food Court masih ada ada di belakang kan tiba-tiba ada yang disamping pada sunanya di kursi apa goyang pas saat ini gua vers garis keras ini baru bayi ini kesana anak kenal mukanya cuma anak tidak tahu namanya ini sudah di sebelah di dekat panggung dan di band apa di penampilan dimanapun juga mulai di story ada dia dan bisa dihitung dengan jari enggak? atau misalnya beberapa fans garis keras seperti itu secara pribadi temen-temen kenal enggak? awalnya tidak kenal tapi jadinya malah kenal jadinya sekenal ada malah bahkan tiap hari di rumah ada iya ada dari yang memang tidak kenal sama sekali sampai yang akhirnya kenalan datang di rumah baru sudah jadi teman sudah bukan ini lagi sudah bukan fans antara fans dengan ini lagi mungkin masih fans tapi iya sudah ada hubungan emosional begitu jadi teman oke dan bisa jadi mungkin semua fans akan di ini seperti itu kalau itu orang sih untuk saat ini untuk saat ini tidak berpikir sampai di situ pokoknya yang fans sama di solo terangkat temannya iya tidak tidak membatasi hubungan dengan siapa saja kalau tidak menutup kemungkinan siapa saja mau jadi temannya di solo ya ayo asal gak toxic aja gitu yang sama yang kalau bilang toxic yang nenek di meja tadi kawan bilang iya 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 tidak kepikiran bikin base camp untuk ini kayak kalau selengkan ada potlot gitu di desa tidak kepikiran untuk biar mereka ngumpul di situ ada temi loh ada temi loh ada temi loh mabes mabes ya oke ada berarti ya oke dan itu ngumpul semua di rumahnya Ian oh iya 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 pantas tadi ini di sagis balai dia bilang dia patiin per rumah biar aku tidak ada mereka ada di rumah oke jadi biasanya jadi itu ya sementara sementara ya iya 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 Omid lagi ada tunggu projekan untuk bangun satu base camp lagi iya 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 kalau latihan kalau latihan latihan ada studio dulunya kalau kita waktu ada tempat reguler biasanya kita latihan di tempat reguler itu nah cuman karena memang setelah keputusan bersama untuk arah kiri ini memang kita agak meminimalisir reguler jadi tidak ada buka menu iya mungkin belum mau terima reguler jadi kita coba-coba untuk kadang di rumah kadang di studio oke latihannya seperti ini ya ada alat sendiri kebetulan memang masing-masing semua punya alat cak amin kalo iya mas sewa masing-masing ada alat iya mas… oi keren woi keremp adik caka amin alat apa bro alat mixer Tidak penting kemungkinan juga sound system bakalan ada, ah itu lagi project lagi Om Yat lah, banyak sekali itu PRnya Om Yat ini ya, ada sponsor, ada sponsor, ada sponsor, ada sponsor yang mau sponsorin sound systemnya The Soul, bisnis menjanjikan, itu juga memang kadang dia perform, kadang-kadang Om Yat dengan teman-teman, itu kadang-kadang jadi PRnya terang juga sound system, ya terang mau berusaha untuk bagaimana, kasih performa yang, ya sekali lagi sound system di Gorontalo, yakin anak tidak ada yang jelek pasti, orang bangun, cuman kan kembali lagi ke orang ini, chemistry, jadi orang harus bangun chemistry, jadi sound itu sebagus apapun, ya sebagus apapun itu sound, DP, tapi kalau tidak, jarang main sama The Soul, karena kan kebutuhan The Soul kan, kebutuhan band beda-beda tuh, mungkin lebih ke situ, jadi bukan orang, The Soul Limba pilih-pilih sound, tidak, tidak seperti itu, sama sound bagus selama bisa sesuai dengan karakter, nah cuma kan kadang-kadang, kebutuhan, kebutuhan kan beda-beda tuh, nah mungkin itu, yang jadi, kadang kita orang itu agak-agak selektif pilih sound system, dan kadang orang bilang, oh dia soal ini rewel sekali, padahal sebenarnya bukan rewel, karena memang nyawa juga, iya, karena orang punya kebutuhan itu, bukan berarti, misalkan kita orang pilih sound itu sound tidak bagus, tidak, sound bagus, oke, cuman kadang tidak ke misteri dengan orang, karena tidak hari-hari berkurap dengan orang, karena kan orang pilih kebutuhan, dan sebagainya begitu, kalau, kalau alat memang susah sendiri ya, kalau alat susah, bawa sendiri ya, hampir semua band, kayaknya sudah ada alat sendiri sendiri ya, bukan cuma The Soul, hampir semua band oke, akhiran keren-keren, ya apa namanya, vendor-vendor sound yang mau sponsor, silahkan masuk, masuk ke The Soul, silahkan teaching, tawarkan DIL DILAN, nah keren, nah ini teman-teman, yang tadi yang sempat kita bahas, soal album, bisa spill gak, nanti bocoran-bocorannya, albumnya nanti, plannya itu nanti rilis kapan, lagu-lagu di dalamnya itu ada lagu-lagu apa, jadi sekalian promo juga ini, betul-betul, jadi ini insya Allah, Trong akan rencananya di bulan 10, tapi menengah sini musim hujan, musim hujan, dan bulan 9 ini, alhamdulillah setelah muharam, lumayan musim banyak, banyak festaan hampir rencananya ini di bulan 10, ada sekitar kalau ngebis 9 sampai 10 lagu di dalam satu album itu ya, yang beberapa lagu yang remake dari lagu yang sudah single ini ya, tapi kita remake lagi, kebetulan beberapa single yang sudah rilis itu, vokalisnya masih yang lama, kita coba remake, ganti dengan yang baru, kita akan rilis secara sama-sama, secara otomatis karakter ini nya juga? iya, itu dia, komposisi dan aransemen musim juga pasti akan berubah, kita ubah gitu, setelah rilis ancamanya kita mau soul case, mini soul case, nah itu impian dari dulu, kita di intimate soul case, undang teman-teman saja yang mau dengar karyanya The Soul, jangan sampai pas lagu The Soul langsung request lagu orang lain kan, iya, agak lucu juga, mini soul case dulu, sekalian kita mau jualan-jualan merch ya, merch merchandise juga sekalian fisiknya ya, pisak lagu, album, oh sekalian fisiknya juga ya, iya, iya, bisa sampai 10 lagu itu ya, 10 lagu, walaupun sudah bukan zamannya lagi fisik ya, kasih kasih fisik, tapi itu biar bisa keneng-keneng seperti yang foto-foto di sana, iya, 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 yang tertulis itu akan mengabadi, iya, kira-kira begitu, yang terucap akan berlalu bersama angin, cakep, gitu dong, hahaha, jadi kita tunggu saja, nah kalau misalnya nanti, yang sekarang deh, single yang sekarang ada, kalau teman-teman yang lain itu mau misalnya mendengarkan, atau misalnya nanti untuk kebutuhan industri juga, komersial gitu, kontaknya kemana? kontaknya ke, yang paling dekat itu nih sebenarnya ke Instagram The Soul, The Soul Band, di situ di bio kita, iya, di bio kita juga, di feed bio, ada link juga, ke platform digital dan ke YouTube, kalau di YouTube tinggal setting saja The Soul, insya Allah, sudah dapat, misalnya nih ada yang mau bikin film, dia mau bikin soundtracknya, ada kemarin, ya betul, semesta merindu ya, semesta merindu, iya, semesta merindu, iya, semesta merindu, iya, semesta merindu,或 semesta merindu, sudah ada ya? di garab sama Kak Eca, oke, Kak Eca kemarin sama project mahasiswanya dia, mau bikin film pendek, yang kemarin sudah di Youtube ya, Canada, iya, iya, nada ya, semesta merindu bangga dia jadi main soundtrack di lagu itu, dan sangat-sangat bersyukur sekali, kalau yang di digital platform, di youtube, itu kan memang sistem sudah bagi kalau ada yang begitu kan pasti beda cerita oke berarti nanti teman-teman silahkan nanti ke instagramnya Rizou ada linknya disana juga mau tau juga nanti albumnya seperti apa kita harap ya tetap bisa on schedule ya amin, doakan saja itu siapin yang paling penting bisa diajak interview lagi di siap, siap, siap untuk bicarakan full album jadi ini kita spill dulu biar teman-teman penasaran seperti apa lagunya nanti dan pasti 2 atau 3 single yang dirinya make berarti selebihnya album baru semua album baru semua oke dan disitu ada full personal yang ada sekarang iya video klipnya, itu sudah sekarang video klip atau ada video klip itu baru belum keburu kayaknya cuman yang ada video klip itu ada beberapa yang sudah rilis, single yang sudah rilis ada video klipnya kita pakai video klip itu kalau marketingnya seperti itu sebelum dibuat video klip itu dia rilis dulu musiknya dulu di youtube ya paling video lirik atau cover ada lagunya nanti kita lihat disitu kalau misalnya bagus nih itu yang dibikin lumayan juga ya iya karena kos untuk buat video klip itu kos yang 435 ya bang? video klip ya bang? untuk kepikiran kebikiran ya terima kasih terima kasih keren terakhir kak untuk teman-teman pesan untuk para musisi yang saat ini lagi sedang membangun bandnya antar itu dari sisi personalnya dia lagi berkarya apa pesan yang bisa teman-teman dari The Soul sampaikan? The Soul ini sudah terbukti jadi dari 11 tahun dari 2012 sampai saat ini terus berkarya Alhamdulillah juga sudah mau ada album jadi apapun yang nanti teman-teman The Soul akan sampaikan itu berarti untuk orang yang baru mulai beda dengan kalau cuma sampaikan tapi tidak bikin ini lah teman-teman yang saya bikin so berkarya so ada semua nah bisa jadi potensi untuk mereka dengar lebih tinggi daripada saya gitu kalau saya bilang berkarya terus dengan musik saya bukan musisi tapi tidak mau dengar nah teman-teman apa pesan untuk mereka? dari ingin dulu ingin dulu masalahkan Allah pasti tetap bagian ini jadi bukan bareng-bareng ini dari apa ini ya? personal atau apa ya? bebas gitu lu ada sisi personalnya sebagai vokal atau dari macam-macam? iya pokoknya kalau mau berkarya sudah berkarya saja tidak usah dengar itu kiri kanan yang mencibir yang ada pikiran-pikiran ada yang mau dengar atau tidak pokoknya berkarya saja begitu baru pintar-pintar cari peluang sekarang ini kan jaman sudah semakin canggih jadi pintar membranding terang P diri atau terang P band terang P kelompok begitu oke bukan baca rata rite bukan jang oke bang eka om yutul om yut ok om yut kantor lagi mau cari bahan kenapa hp kamu mbak brosing om yut om yut cuman kalau misalnya memang diminta motivasi jujur saja tuh soal ini sangat-sangat terlambat 11 tahun baru baru berkarya sekarang om cuman memang ya memang keindah keluan memang seperti itu sekarang yang berkarya jadi seperti yang saya atau sudah terang bicarakan tadi kalau misalnya kita mau bikin karya ya sudah silahkan bikin karya tapi jangan lupa bentuk komunitas terang bisa gabung di komunitas-komunitas yang kayak komunitas Gorontola India ada juga teman-teman komunitas poswara gitu ya mereka punya komunitas dan mereka juga membuat musik bahkan juga Dodi ini sebenarnya sudah banyak sekali album juga dia yang terlalu banyak band artinya kapasitasnya ini kayaknya kurang cukup untuk memberi kemotivasi seperti ini karena kita juga ini terlambat tapi tidak ada kata terlambat lah untuk memulai apalagi ya jaman kita ini jaman digital ya ya di pelesok edit kemarin kan lagi hype di tiktuk penyatuh di orang jauh sekur kalau bisa iya 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 diundang lagi kesini betul-betul jadi bikin saja bikin saja karyanya mungkin saja tolong pe lakinya itu bukan sekarang iya mungkin 1 tahun atau 2 tahun lagi yang penting tolong siap dulu pada saat tolong punya laki itu datang keturun-turunan tolong datang kalau kita orang tidak siap tidak punya karya bagaimana yes 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 mantap mantap saya tapuk tangan ya jangan sampai lolos jangan sampai lolos kalau dari saya untuk teman-teman yang baru membagi berkarya jangan lupa pesannya Ian sama Ian ooo.. iya 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 mau begitu masuk oke oke boleh box ada 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 Ya buat teman-teman, terus berkarya, karena yang paling penting dari karya itu adalah tetap solid, berusaha untuk tetap, karena percuma begitu ada karya, terus tolong bubar. Oke, betul. Jaga itu rasa memiliki band harus, ataupun yang tolong band itu tolong harus junjung tinggi, dibanding tolong pego, karena tolong kan punya banyak kepala nih, jadi tolong pe kepala yang beda-beda ini, tolong harus injang, di atas adalah rasa cinta untuk band itu. Yes, wah keren sekali. Itu benar-benar. That's all everybody. That's all everybody. Ujung-ujungnya, ya puncaknya itu berkarya, kalau seniman. Seniman berkarya. Oke, teman-teman semua, thank you. Siap. Terima kasih. Malam-malam hujan juga tetap datang, dingin. Mujur saat tidak terlupa angin. Alhamdulillah. Semoga menjadi berkarya. Terima kasih kawan seundang tolong juga. Siap. Sama saya yang berterima kasih. Thank you, Dot. So, jadi manajemen sementara. Aduh masuk kamera lagi. Hahaha. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow juga The Soul. Kalau mau ada info-info soal album dan sebagainya, silahkan. Mampir ke akun Instagramnya The Soul. Dan jangan lupa juga ke akun Instagramnya 0435i. Terima kasih. Kami undur diri dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.